ini air tuak daya yang sudah 40 hari lebih ini ya ini akan saya coba seperti apa rasanya rasanya manis enak saya menggunakan 4 kg beras ketan dan 1,5 buah ragi tuak ini menghasilkan 7 botol air tuak ini adalah tuak orang daya yang saya buat tanggal 31 Mei 2022 dan hari ini itu tanggal 14 Juli 2022 berarti ini sudah 40 hari lebih ya nah sekarang saya akan saring dan akan saya peras ini kita lihat ya nih airnya sudah banyak banget tuh ini tinggal kita saring dan kita peras kita buka tutup toplesnya seperti ini nah kita lihat dalamnya ya pak ini ya nih dalamnya seperti ini beras oh nasi ketannya itu sudah lembut ya nih sekarang akan saya saring saya ambil airnya ini ini tuak dayanya ini akan saya saring ya ini kita saring ini kita ambil air ini kan airnya banyak ini inti airnya ini kita saring ini kita saring ya kita ambil airnya wow wow banyak banget ini saya saring saya pindahkan ke toples sebelah ya kita ambil airnya ini ini adalah saringan langsung jadi yang ini air yang yang nanti akan lebih bening dia ya hampir ini kita ambil semua kita saring setelah disaring begini nanti kita akan peras nasi ketannya untuk mengambil airnya ya ini banyak nih men aromanya juga waf enak ini air tuak daya yang tadi yang saya saring saya dapat segini ya di ini sebelah sudah airnya sudah sedikit ini akan saya peras kita dapat segini ini lumayan nih lebih banyak ini ya ini bening begini nih alkoholnya ini lumayan ini nah sekarang akan saya peras ya tadi setelah disaring sekarang kita peras tuak dayanya ini ya jadi kita peras begini ini kan masih banyak airnya gini ya kita peras jadi peras biasa aja ya gini saat kita meras tuaknya ini harus tangan kita harus benar-benar kering ya biar tidak terjadi apa biar tidak mengganggu rasa nanti kalau tangan kita pasah itu bisa mengganggu rasa dari air tuak dayanya ini ini kan ampasnya ya ini kan ampasnya ya ampas dari nasi ketan yang kita fermentasi jadi ampasnya ini kita peras dengan cara begini untuk mengambil airnya ya ini ampasnya terima kasih terima kasih ini ini saya dapat segini ya air tuaknya ini lumayan banyak yang tadi yang disaring dan ini yang diperas ini kan ini bedanya kelihatannya lebih putih lebih pekat dan ini lebih pening ya ini kita diamkan sekitar 20 menit baru nanti yang di peras ini akan saya saring lagi sedangkan yang disaring ini gak akan saya saring lagi ya ini harus disaring lagi dua kali biar untuk menapis ampasnya yang masih terbawa ya berasnya itu eh nasi ketannya yang terbawa saat kita peras tadi nanti kita saring lagi ini dua kali saring ya oke ini kita tunggu 20 menit kita diapkan 20 menit dulu sampai ini mengendap ya ini air tuak yang tadi saya peras sudah saya saring satu kali sekarang akan saya saring lagi untuk yang kedua kalinya ya setelah ini tidak akan kita saring lagi ini ya saya langsung gini aja ini masih banyak misalnya masih banyak ampasnya ya nah disaring dua kali itu karena itu sebanyak sampah ampas dari nasi ketannya itu terbawa ya nah ini ampasnya masih banyak nih makanya saya saring dua kali ya ini tadi air tuak yang sudah saya saring dua kali ya lalu ini ya lalu ini yang saya saring tapi ini tidak disaring dua kali hanya disaring satu kali ya karena ini yang tadi yang disaring lalu di sebelah ini diperas lihat ini lebih keruh yang ini lebih bening ya sekarang akan saya masukkan ke dalam botol botol kaca ya saya selalu menyarankan kalau menyimpan air tuak itu di dalam botol kaca seperti ini ya dia rasanya itu tidak berubah ya kalau pakai potol plastik biasanya rasanya itu berubah ada aroma plastiknya itu kaca ini dijamin tidak dan bisa bertahan lama yang pernah saya buat itu sudah dua tahun juga masih bisa diminum dan rasanya masih enak ya jenis tuak yang sama ini semuanya kita kemasin ya ini tuak daya yang saya buat 41 hari lebih yang lalu ya waktu itu saya menggunakan 4 kg beras ketan dan 1,5 buah ragi tuak ini menghasilkan 7 botol air tuak 7 botol lebih ya ini karena ada air jubilas itu dan saya ini paling banyak ya hasilnya selama saya buat tuak oke ini ya sekarang saya akan coba tuak dayanya ini ya ini kita coba rasa seperti apa setelah 40 hari lebih ya ini air tuak dayanya akan saya coba seperti apa rasanya rasanya enak manis dan khas tuak daya kalimantan ya ini manis saya rasanya rasanya manis karena memang raginya bagus ya terimakasih sudah menonton video ini bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya like komen dan share sekali lagi terimakasih sudah menonton video ini sampai bertemu pada video-video berikutnya tuak dayanya ini mantap ya rasanya manis selamat menikmati